Shin Taeyong tentu butuh pemain yang moncar di BRI Liga 1 Selain itu juga memanggil para pemain yang beredar di luar negeri Plus mereka yang dinaturalisasi jika sudah beres Lantas siapa saja pemain yang ada di BRI Liga 1 yang layak dipanggil Shin Taeyong ke Timnas Indonesia? 5 pemain top chair di BRI Liga 1 yang layak dicoba Shin Taeyong di Timnas Indonesia Pertama, Ilija Spasojevic Ia adalah top skor sementara BRI Liga 1 dengan 18 gol Jadi bomber Bali United ini sangat layak untuk dicoba Shin Taeyong Ia adalah top skor sementara BRI Liga 1 dengan 18 gol Jadi bomber Bali United ini sangat layak untuk dicoba Shin Taeyong Dulu Spasojevic sempat dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia Tapi tampaknya Shin Taeyong kurang cocok dengan gaya bermainnya walaupun produktif Kedua, ada Maklok Pemain Persib Bandung ini pada bulan depan sudah dipanggil ke Timnas Indonesia Masa penantian 5 tahun di Indonesia sudah terlewati sehingga telah melalui syarat dari FIFA Maklok adalah pemain naturalisasi dari Belanda Ia sebelumnya tidak bisa dimainkan Timnas Indonesia karena syarat FIFA yang kurang terpenuhi Ketiga, Dimas Derajat 9 gol sudah dijaringkan ke gawang lawan Ia bermain dalam 27 pertandingan Persikabu 1973 dengan 1940 menit Dimas Derajat yang bermain sebagai striker pantas untuk mengisi satu tempat di ujung tombak Timnas Indonesia Siapa tahu performa positifnya di BRI Liga 1 bisa menular bersama skuad Garuda Keempat, Samsul Arif Samsul Arif bisa menjadi super sub atau pemain yang dimasukkan di waktu krusial untuk mengubah keadaan dengan mencetak gol Di Persibaya, Surabaya, peran itu sering dijalaninya Dengan kematangan bermain serta pengalaman tinggi, Samsul Arif diakini bisa berguna buat Timnas Indonesia Kelima, Muhammad Rifaldi Bermain untuk tim papan bawah, Persi Rajahid Banda Aceh tak lantas membuat Muhammad Rifaldi tenggelam Ia justru bisa memperlihatkan kemampuan maksimalnya sebagai gelandang serah Bila diberi kesempatan oleh Shinta Yong untuk mengikuti TC Tidak menutup kemungkinan ia bisa menjadi tenaga yang berguna Terutama untuk membuat variasi serangan skuad Garuda menjadi lebih banyak Terima kasih telah menonton!